hai 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 baik teman-teman semuanya sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini saya kedatangan satu unit stp-sub ya Hai dengan model Alexander Slim 2 ya Hai yang mana problem awalnya ini mati total ini penyebabnya ya playback nya kosong Hai dan untuk jenis playback nya jf0501 326 36 Alhamdulillah playback sudah kita dapatkan dan ini sudah saya ganti lumayan ya mahal Hai harganya Rp85.000 ya baru kali ini saya beli playback seharga itu Hai ini penyakit umum ya pada tipisap ini setelah kita melakukan penggantian playback ini angka atau display nya hilang tidak ada Hai ini sudah umum yang pernah saya alami ya ini disebabkan teman-teman pada lilitan AFC mungkin terlalu Hai sedikit Hai jadi tidak bisa memberikan tegangan di atas 30 ya Nah untuk tegangan AFC biasanya 30 ke atas ya Hai maka disini tidak ada display yang ditampilkan Hai angka ya maksudnya Hai jadi untuk melihat menu pun kita tidak bisa Hai oke nah Hai kita pijit volume pada remote nah disini display pada volume ya oke ada di atas ya ini disebabkan memang playback nya ini sudah banyak sekali saya menemukan semacam ini jadi solusinya hanya dengan melepas kapasitornya saja baik buat yang belum paham atau yang belum pernah mengalami saya disini hanya berbagi ya untuk pemula khususnya oke langsung saja kita lepas nah ini playback yang saya ganti ini tipenya sama sekali ini katanya eh original ya nah yang biasa saya lakukan sekarang mungkin teman-teman teknisi yang sudah berpengalaman mungkin sudah pernah mengalaminya jadi disini kita akan lepas kita lihat disini untuk tegangan AFC ya nah disini ada pin playback yang ke 12345 ya ini jalurnya yang kelima nah baik saya zoom dulu oke kita akan lepas ini yang saya maksud ya kapasitor ini yang kecil kita open saja kakinya sebelah ya terus track 野 yain 3 niy pin 12345 pin AFC po nah ini yang saya maksud yang saya open nah oke oke ini yang saya maksud ya C650 ini untuk sebagian AFC ya baik kita coba hidupkan tv-nya kita tes lagi oke kita hidupkan tv-nya sudah kita tunggu nah display-nya angkanya sudah tampil ya ya oke sudah ada oke pulmonya sudah normal oke kita hanya melepasnya saja oke ini saja video dari saya semoga bermanfaat buat pemula buat yang belum mengalaminya sudah ada menunya oke salam bengkel tv bukasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati